Cara menggunakan hukum tarik-menarik Prinsip Carpe Diem Hukum tarik-menarik adalah hukum kepercayaan di mana kepercayaan termanifestasikan dalam pikiran, ucapan, rasa-perasaan, dan tindakan Bila aspek-aspek tersebut selaras atau istilahnya alignment maka vibrasi attraction-nya akan mencapai maksimum dan impian Anda akan terwujud Tidak ada pilihan lain Impian Anda akan terwujud Wallace D. Waters menyarankan dalam bukunya yang terkenal buku-hukum tarik-menarik yang berjudul The Science of Getting Rich dan judul lain How to Get What You Want Dalam rangka mewujudkan impian seseorang harus bertindak Bertindak di sini artinya melakukan semua hal yang bisa dilakukan pada hari ini Ia harus bertindak dengan cara yang tepat dengan sungguh-sungguh terhadap semua kesempatan yang tersedia pada hari ini Ia harus tidak menggelisahkan masa depan dan ia harus melupakan hari yang sudah lalu Cukuplah memberikan perhatian total pada apa yang bisa dilakukan hari ini Jadi ini adalah prinsip penting dalam cara menggunakan hukum tarik-menarik di mana ada dituntut untuk fokus pada hari ini saja Melihat setiap peluang dan memanfaatkannya dengan baik Hukum tarik-menarik adalah hukum tentang hari ini bukan hari kemarin atau hari yang akan datang Lihatlah hari ini Bukalah jendela lebar-lebar Bukalah pintu lebar-lebar Lihatlah semua kesempatan yang ada Lalu bergegaslah untuk memanfaatkannya Jangan pedulikan hari esok Bila Anda bisa memaksimalkan hari ini Maka dengan cara itu justru hari esok akan mengatur dirinya sendiri Salah satu sumber kecemasan manusia zaman sekarang adalah suka tenggelam dalam pikiran-pikiran tentang hari esok Penelitian membuktikan bahwa kekhawatiran akan hari esok tak pernah terjadi dan hanya mengundang depresi yang menyakitkan Jadi benar-benar lupakan hari esok dan maksimalkan hari ini Masa depan cukup direncanakan saja bukan untuk dikhawatirkan, digelisahkan, ditakutin Walaupun masa depan kelihatannya gelap gulita ketahuilah dan percayalah bahwa dengan cara hidup di hari ini Anda akan mampu dengan jaya menghadapinya Asalkan Anda hidup di hari ini terfokus pada hari ini Inilah keajaiban kehidupan law of attraction Para pertama Buddha menyebut kesadaran hidup di hari ini sebagai pencerahan Kalau Anda sudah mampu hidup fokus di hari ini memaksimalkan hari ini memanfaatkan hal-hal baik hari ini berbagi hari ini maka Anda adalah pribadi yang tercerahkan Ada nasihat bijaksana Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Hal ini benar sekali Hidup fokus di hari ini adalah sebuah keterampilan spiritual yang sangat penting untuk menerapkan hukum tarik-menarik law of attraction Bahkan seorang filsuf modern bernama Mr. Eckhart Tolle menyebut terminologi God is now Tuhan adalah sekarang hari ini Di video yang lain saya mengajarkan pentingnya hati gembira untuk menyingkirkan kemelekatan atau attachment Silahkan Anda saksikan kembali Pada prinsipnya kegembiraan akan hadir Bila Anda fokus hidup pada hari ini saja dan memanfaatkan hari ini untuk hal-hal yang produktif dan menyenangkan Itulah cara menggunakan hukum tarik-menarik law of attraction Ciptakan kegembiraan hari ini Ciptakan prestasi hari ini Ciptakan sukacita hari ini Keluarkan semua potensi Anda hari ini Maka impian akan terwujud dan masa depan akan semarah Bila memerlukan konsultasi sekitar belajar hukum tarik-menarik law of attraction Silahkan hubungi saya melalui email yang ada di deskripsi Dan jangan lupa untuk klik like Subscribe Share dan tuliskan pengalaman Anda dalam menggunakan hukum daya tarik-menarik ini di ruang komentar Sehingga banyak teman akan terbantu Terima kasih Terima kasih